Kami persembahkan program Santapan Rohani terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-24. Sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dasyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Babila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Sekiranya engkau mematikan orang fasik, ya Allah. Sehingga menjauh daripada aku penumpah-penumpah darah. Yang berkata-kata dusta terhadap engkau. Dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau, ya Tuhan. Dan tidak merasa jemuh kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku, ya Allah. Dan kenallah hatiku. Ujilah aku. Dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong. Dan tuntunlah aku. Di jalan yang kekal. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Filipi Pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Akan meneruskannya. Sampai pada akhirnya. Pada hari Kristus Yesus. Renungan hari ini berjudul, Pekerjaan yang baik. Ditulis oleh Kenneth Peterson. Sahabat Odibi saat remaja, Charles Spurgeon, Pernah bergumul dengan Allah. Ia rajin ke gereja, Tetapi merasa apa yang dikotbahkan hambar dan tidak berarti. Ia sulit untuk percaya kepada Allah dan menurut Spurgeon, Dirinya membangkang dan memberontak. Pada suatu malam yang dilanda badai salju, Spurgeon yang masih berusia 16 tahun terpaksa berlindung di sebuah gereja metodis kecil. Ia pun mendengar kotbah pendeta di sana dan merasa pesannya ditujukan khusus untuk dirinya. Di saat itulah, Allah menaklukkan keraguan Spurgeon, dan ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Spurgeon kemudian menulis, Jauh sebelum saya memulai dengan Kristus, dia telah lebih dahulu memulainya dengan saya. Sesungguhnya kehidupan kita bersama Allah tidak dimulai ketika kita diselamatkan. Pemasmur berkata bahwa Allah membentuk buah pinggang kita, Menenun kita dalam kandungan ibu kita. Rasul Paulus menulis, Tetapi karena kebaikan hati Allah, Ia memilih saya sebelum saya lahir dan memanggil saya untuk melayani dia. Galatia pasal yang pertama ayat yang kelima belas dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Allah juga tidak berhenti bekerja di dalam kita ketika kita sudah diselamatkan. Filipi pasal yang ke pertama ayat yang ke enam berkata, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, Akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Kita semua adalah karya yang masih terus digarap oleh tangan Allah yang Maha Kasih. Dia memimpin kita, melewati pergumulan, pemberontakan kita. Dan menyambut kita ke dalam pelukannya yang hangat. Namun pengenapan rancangannya bagi kita baru dimulai, Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke tiga belas. Jadi tenanglah, karena Allah masih melakukan pekerjaan yang baik dalam diri kita, Berapapun usia kita, dan bagaimanapun keadaan hidup kita. Sahabat Tadibi bagaimana cara Allah bekerja dalam hidup Anda saat ini? Apa yang dikerjakannya untuk menggenapi rancangannya? Alamakasih aku takjub merenungkan kasih pemeliharaanmu sejak aku lahir. Terima kasih. Tolonglah aku menanggapi karyamu yang masih terus berlangsung dalam hidupku. Untuk menerima notifikasi video baru kami, Silahkan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Terima kasih telah menonton!